Hai ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya ya di channel YouTube live mechanical design ya di sini kita belajar lagi apa yang kita belajar di kemarin ya next selanjutannya ya yang kemarin kita sudah pengalaman pengenalan saja mulai dari pengenalan part-part terus kemudian pengenalan menu di tab dan sebagainya ya sekarang kita masuk saja langsung ke materi ya langsung ke soal supaya mempermudah anda semua untuk memahami soal itu ya Nah sekarang sebelum masuk ke dalam soal silahkan anda like dan share apabila video kali ini menurut anda bermanfaat Hai Oke nah kita lanjut ya di pertemuan kedua ini ya saya sengaja memberikan anda soal membuat soal seperti ininya jadi ada gambar seperti ini nah gambarnya ada lingkaran kemudian ada ada bentuk segi enam ya dan di bawahnya atau didalamnya ada lubang-lubang nah seperti itu disini saya sediakan dengan proyeksi Amerika dengan gambar potongan ya Nah di atas ini adalah potongan gambar yang ada di bawah seperti itu Nah kalau anda mau minta file-nya disini nanti saya sediakan di PDF seperti lihat untuk anda belajar seperti itu Nah langsung saja kita akan mencoba menggambar gambar yang ada di sini seperti ini ya Nah kita coba yang pertama ini kita harus menganalisis dulu gambar secara cermat-cermat bagaimana cara kita untuk menggambar di dasarnya di awal ya kan ya apa yang perlu kita gambar kalau yang ini kita memerlukan gambar pertama di bagian dasarnya bisnya kita harus tahu bentuk bisnya kalau misalkan anda pilih bisnya ini seginam tak apa-apa atau pilih lingkaran circle ya seperti itu nah ini kita pilih saja yang pertama bisnya dengan menggunakan bis lingkaran atau silkel Nah kita masuk saja kita buka new tab eh buka alaman baru dengan kontrol n Hai sebentar nah keluar oke nah disini seperti yang kemarin eh kontrol n kita pilih yang standar milimeter karena apa karena soalnya standar milimeter besok saya soal kasih soal yang inci juga hai 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 diatuh tunggu dulu masih merespon hai 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 seperti itu ya Nah, di sini sudah muncul ya halaman pertama, halaman new tadi ya Ada sketching yang pertama yang harus kita gambar Di sini adalah sketch-nya Sketch-nya kita klik, sketching kita ambil base-nya Misalkan base-nya di bawah Nah, kita ambil dengan gambar apa? Dengan gambar lingkaran, ya kan ya? Nah, tadi dilihat dulu nanti lingkarannya berapa? Nah, kita lihat dulu ya Nah, di sini, lingkaran di sini yang paling besar Ini adalah diameter 75, ya Diameter 75 dengan ketinggian berapa? Nah, kita lihat di sini Nah, kita lihat di sini Dengan ketinggian 30 dikurangi dengan 8 Berarti 22, ya Berarti tadi diameternya 75 Dengan ketinggian 22 Nah, 75 dengan ketinggian 20 22, dari mana mas? 22, 30 dikurangi dengan 8 Kita ambil lagi 35 circle-nya Eh, 35, 75 ya Nah, seperti ini Kita tunggu Nah, kemudian kita finish sketch Nah, kita extrude sebesar berapa? Nah, setinggi 22 Kita tunggu dulu Ini kita pilih profilnya sudah Kemudian kita ketik di sini 22 Oke, selesai ya Nah, lanjut Kemudian, apa yang harus kita buat setelah ini? Setelah ini kita harus membuat yang namanya segi 6 Oke Kenapa segi 6? Nah, seperti ini Nah, gambarnya di atas lingkaran ini Ada bentuk segi 6 di atasnya Ya Dengan ketinggian tertentu Berapa tinggiannya? Ketinggiannya adalah 8 Seperti itu kalau membacanya Nah, kemudian Segi 6 ini dengan ukuran 63 Gitu ya 63 dengan ketinggian 8 mili Oke, kita langsung coba lagi Kita buat segi 6 Di face-nya sebelah sini ya Di atasnya, di topnya Diklik Kemudian Nah, ditunggu dulu Ada tiga opsi Di sini Ini, ini, ini Ya Kita pilih yang Great Sketch Kenapa? Karena kita ingin membuat sketch baru Oke Nah, di sini Nah, kita keluar Nah, kita cari yang namanya Segi 6 Di mana? Di ini Kita cari di rectangle di sini Nah, ada pilihan polygon Nah, ya seperti itu ya Polygonnya kok seginya 5 mas Di situ Tidak, nanti bisa di Bisa diatur Nah, ini bisa diatur Ada 6 Ada 7 Ada 8 Ada pakai 6 Nah, kemudian Ini Dua ini Yang inscribe Sama Circumscribe Nah, ini kita harus Mencermati gambar yang tadi ya Tadi ukuran tadi Itu berawal dari Pojok Ujung Atau berawal dari Ini Titik tengah dari Garis Segi 6 Nah Kita lihat di sini Nah, di sini Dia berawal dari Garisnya Kalau Anda Kalau Anda bingung Kita coba saja ya Kita coba saja yang pakai yang ini Apakah ini benar? Kalau misalkan kita pakai ini Nah, misalkan seperti ini ya Nanti kan ngukurnya terakhir Misalkan seperti ini Nah, klik Nah, seperti ini ya Kemudian kita Ukur dimensionnya Nah, seperti ini ya Kita kurung berapa tadi Di sini diminta Adalah 63 Seperti itu Nah, kita klik di sini Kita ganti Dengan angka 63 Jadi, dua-duanya bisa ternyata ya 63 Nah, seperti ini Pokok harus di Harus di tengah Seperti tadi ya 63 Selesai Di sini selesai Kemudian Anda finish Finish sketch Nah, tinggal diberikan Ketinggian Ya Ketinggiannya berapa tadi? Adalah 8 Oke Nah, seperti ini ya Selesai Jadi, bentuk yang Besar Bentuk yang dasarnya Sudah terlihat Seperti ini Tinggal Nanti kita mencermati yang Posisi di dalamnya sini Seperti itu ya Nah, di sini Nah, ternyata di sini Ada lingkaran Ada lingkaran ke dalam ini Kenapa ke dalam? Coba saja dilihat di Gambar potongannya Ya No Ya, lingkaran besar ini Adalah Dia melubangi Atau cut Bukan Join Ya kan ya Dia cut ke Ke dalam Kita bikin lingkaran yang Yang ini dulu Berapa lingkaran ini Kita cermati Berapa ukurannya Ini berarti 42 Seperti itu ya Jadi, kita bikin Lingkaran dengan Pusat yang tadi Dengan diameter 42 Oke Kita bikin Nah, di sini Berarti kita create Sketch di sini Ya, oke Kemudian kita bikin Lingkaran dengan Diameter 42 42 Oke Nah, seperti ini Nah, kedalamannya berapa? Kita lihat dulu Saya lupa Kita lihat dulu Kedalamannya di sini Ternyata mintanya Seperti ini Nah, 8 Ya Masuknya 8 Nah, kita Buat lagi Kedalam ini 8 Coba kita buat Di sini Kita finish sketch dulu Kemudian kita Berikan extrude Tapi extrude-nya Jenis extrude cut Ya Nah Seperti ini Nah, kalau kita pilih join Nanti dia akan ke Ke atas Dia tidak akan Memotong Seperti itu ya Kalau misalkan kita Menggunakan yang Extrude cut Berarti dia akan Memotong ke Kedalam Nah, seperti ini Dia akan otomatis Memotong ke Dalam Karena dia mencari cut Bentuknya yang akan Dipotong Oke Nah, tadi sudah 8 Selesai Ya Setelah Melubangi ini Ya, kita lihat lagi Apa yang harus kita Lakukan Ya Seperti itu Nah Selanjutnya Nah, kita lihat Di tengah ini Ternyata ada bentuk Yang seperti Kodak Ya Seperti kodak Dengan filet Ya Bentuk Persegi Dengan filet Ya Kemudian Ada lubang-lubang Di Di antaranya Ya Nah, kita Bikin Pertama ini adalah Persegi Dengan filet Terlebih Dahulu Nah, ini Dengan kedalaman Berapa? Dengan kedalaman 12 Dikurangi 8 Ini 12 Dikurangi 8 Seperti itu ya Berarti 4 Kedalamannya 4 mili Oke Nah, kita buat Di sini Nah Kita buat Di sini Persegi Ya Persegi Nah, di sini Perseginya berapa? Di sini Perseginya adalah Dengan ukuran 24 Ya 24 Dikali Dengan 27 Ya Jadi Persegi panjang 24 Lebarnya 27 Panjangnya Oke Oke 24 Lebarnya 27 Panjangnya Kita coba Dengan Menggunakan Rectangle Nah, di sini Kalau misalkan ini Kita pingin di pusat Berarti Kita pilih rectangle yang ini Two point center Ya Kalau misalkan Anda pilih rectangle To point Ya Dia akan Apa namanya Memberikan rectangle Dari ujung ke ujung Karena kita butuhnya Di pusat Berarti dari ujung ke pusat Rectangle to Point center Nah Seperti ini ya Kita pilih saja Kita inputkan Yang sebelah sini tadi Yang biru-biru ini Yang dia hidup di situ 24 Ya kan ya 24 Yang satunya 27 Nah Kalau memindahkan ini Ini di tab Jadi 24 Tab 27 Selesai Ya Nah sekarang kita lihat Filletnya tadi berapa Kita harus tahu Filletnya berapa Nah ternyata Di sini Filletnya R8 Nah kita klik saja Di situ Kita cari fillet Fillet apa? R Temannya Chamber Kalau chamber Dia miring Pakai Derajat Kalau fillet Dia pakai Lingkaran Tadi Ya Oke Fillet ini di sini Kita fillet dengan ukuran D8 Oke Tik Klik di sini Klik di sini Ya It's so easy Mudah ini Nah oke Tik Klik Nah Klik Dan Klik Oke Setelah selesai Kita finish sketch lagi Jangan lupa di finish sketch Ya Kemudian Anda Extrude ke Kemana? Kedalam Karena kedalam Berarti ini pakai extrude Cut Dengan kedalaman Bapak tadi Kita lihat tadi 4 12 Dikurangi D8 4 Seperti ini ya Nah Ini kita sudah jadi Bentuk yang Hampir Selesai Ya Tinggal melubangi Di Tengahnya Ya oke Nah kita lihat Di tengahnya ini ada lubang berapa Ada lubang 4 ternyata ya Ada 4 lubang di sini 1 2 3 4 Ya 4 lubang di sini Dengan jarak berapa Dengan jarak 13 Dan 12 Seperti itu ya Nah Kita coba Ya di sini Dengan kedalaman Berapa 18 Dikurangi dengan 12 Berarti 6 Ya Kedalaman 6 Dengan bentuk Seperti ini Ya Oke Dengan bentuk Seperti itu Nah kita buat Skate di sini Ya Skate di mana ini Di paling dasarnya Ya Kita skate di paling dasar Kita grid skate Nah oke Nah kalau misalkan ini Kebalik Tinggal diginikan Pakai navigasi Nah terserah anda ya Nah gini Tadi Kita ingat Lingkarannya berapa Lingkarannya di sini Ukurannya Kok gak ada Nah ternyata di atas ini Nah 4 kali Diameter D 8 Jadi Lubangnya 4 Pink Eh Lubangnya 4 Pink 8 Lubangnya 8 Milli 4 Kali Seperti itu ya Oke Lubangnya 8 Milli 4 kali Kita ingat-ingat Nah Kemudian Dengan jarak 13 Dan 12 Lubangnya 8 Milli Langsung saja Kita buat di sini Terus rame Terus raya Kita buat di sini 8 Milli Kita buat di sini 8 Milli Nah Tinggal kita ukur di sini Kalau misalkan di sini tadi 12 12 kan ya Berarti ya Berarti kalau Sini ke sini Harusnya 6 Kita klik di sini 6 Nah Kemudian kita klik di sini Kalau misalkan di sini 12 Berarti kan harus 6 musuh 6 6 Lawan 6 Bahasa Jawa ya 6 kali 6 Kalau 6 kali 6 6 Sebelah kiri 6 sebelah kanan 12 Seperti itu Nah Tinggal yang tingginya Di sini adalah 13 Kalau 13 Berarti dia 6,5 Disini Dengan di sini Nah 6,5 6 Titik 6,5 Nah Seperti ini ya 6,5 Disini juga 6,5 Karena dia 13 Nah Seperti ini Nah Setelah itu Kita Ini Kita mirror Saja ya Coba kita Menggunakan Fungsi Mirror Coba Nah Kita Klik Sketch nya Disini Ambil Sketch nya Disini Nah Kita mirror Ambil Mirror Line nya Misalkan Oh ternyata Kita harus Buat Mirror Line nya Nah Sebentar Nah Kita harus Buat Line nya Dulu Disini Supaya Buat Kacanya Buat Mirror Nah Selesai Kemudian Kita Ambil Mirror Seperti tadi Kita Ambil Jari Mirror Nah Ini Mirror Kita Ambil Shape nya Select 2 Sudah Kemudian Kita Mirror Line nya Kita Ambil Nah Disini Nah Oke Kita Apply Atau Don Oh Oke Ulang Ulang Disini Ambil Disini Satu Ambil Dua Disini Kita Sudah Mirror Line nya Oke Oke Nah Disini Tadi Klik nya Kurang Kemudian Lanjut Setelah Selesai Disini Kita Don Di Play Dulu Don Nah Oke Kita Lanjut Tadi Karena Sudah Kita Buat Lingkaran Kita Buat Lubang Karena Lubang Disini Disini Adalah Nah Kita Lihat Lubang Disini Dengan Menggunakan Taper Atau Menggunakan Lubang Drilling Menggunakan Bor Nah Kita Harus Membuat Tidak Dengan Menggunakan Extrude Kita Harus Membuatnya Dengan Menggunakan Hole Nah Seperti itu Hole adalah Lubang Nah Kita Pilih Yang ini Kita Pilih Ini Kemudian Kita Pilih Disini Berapa Diameternya 8 Nah Kemudian Kita Pilih Senternya Dulu Kita Cari Senternya 1 2 3 Dan 4 Kita Ketemu 4 Senter Disitu Kemudian Kita Berikan Diameternya 8 8 8 8 8 8 Kita Berikan Diameter 8 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 9 9 9 9 9 9 9 9 7 8 8 8 9 10 10 9 11 20 9 10 11 11 Tinggal langkah yang terakhir Disini langkah terakhir adalah Bagaimana cara membuat Nah ini lubang-lubang yang ada disini Lubang-lubang dengan Apa namanya Dengan Ulir Ulir di dalam Kita harus buat seperti tadi Kita harus buat bulnya Bulnya atau lubangnya Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 lubang dengan diameter Diameter berapa Diameter 6 kali M10 Berarti diameter berapa Diameter 10 6 kali Dengan kisar 1, 5 Dengan kisar 1, 5 Dengan ulir matris Seperti itu Kita buat diameter 10 Dimana Disini Disini kita Klik kanan New sketch Nah Seperti itu ya Nah Setelah kita masuk disini Kita lihat tadi Lubangnya ada dimana Posisinya Posisinya ada di Nah disini ternyata ya Di ujung-ujung ini Nah kita Usahakan Menggambarnya ada disitu Nah Disini kan ya tadi ya Kita gambar lubang di Disini Dengan diameter 10 Atau kalau misalkan Ini lubang Kita menggunakan Point saja Bisa Karena nantinya Kita pakai Bull Ya Kita menggunakan Point Nah disini sudah Kita menggunakan Point 1 saja Ya Kita lihat Disini Ukurannya 10 Dengan jarak Berapa Nah kan gitu Harus ada jaraknya Ini pusat ini Ketemannya 54 Ya kan ya Berarti dari sini Kesini 54 54 Kalau dibagi 2 Berarti 25 27 Ya Kenapa tak bagi 2 Karena kita Ngukurnya ke pusat Ya Klik disini Klik ke pusat disini Nah harus berapa Harus 20 7 Selesai Toolnya selesai Nah kita finish case dulu Loh mas Kenapa kok Nggak buat 6 langsung Ya Kita nanti Gunakan Menu yang lain Kita coba Supaya tahu semua Ya Nah Oke kita lanjut Nah Kita pilih Yang mana Karena kita Sudah disudah Buat pointnya Ya Kita bikin Hole Ya Karena kalau misalkan Kita membuat Extra terus Kita kasih Yang namanya Street Kelamaan Ya Kita cari Hole Dan nanti disini Ini nanti ada Apa namanya Ada menunya Sendiri Kan gitu ya Kita pilih Centernya Centernya kita pilih Sudah terpilih Sendiri Ya Nah karena tadi Disini Kita lihat ya Nah Disini kedalamannya 18 Kemudian Ulirnya 14 Nah Berarti kita harus Memberikan itu Nah Seperti ini Nah disini Disini ada Panjang ulirnya Tadi Ini adalah Kedal Kedalaman Nah kita berikan Kedalaman 18 Ininya 4 14 Nah Seperti ini Ulirnya ya Nah kita cari Disini Sekarang pakai apa Isometrik 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 Dengan ukuran Dengan ukuran Berapa Sebentar Nunggu Ini lagi ngeheng Nah Jangan lupa ya Sambil menunggu Nanti ini harus Dipilih yang seperti ini Diklik Yang sebelah sini Untuk Mengeluarkan ini Jenis yang seperti ini Kita pilih yang Disini Menggunakan Isometrik Profile Size Masih belum keluar Sebenar ya Nah keluar Nah disini kita pilih Size nya tadi Misalkan tadi M10 Berarti kita pilih Ambil M10 Kita ambil M10 Kisarnya sudah benar 1,5 Kisarnya sudah benar 1,5 Ini kekasarannya 6H Kemudian Ini tidak Full depth Full kedalaman Nah kalau full depth Ini seperti ini Ya Full depth Ya Saya kurang Seinggles ya Full depth Apa Apa Pokoknya Yang Saya tahu Ini kedalamannya Full Atau Tidak Nah kita kan Tidak full Nah Kita ulangi lagi Disini 18 18 Yang disini 14 Oke Nah Seperti itu Kita klik saja Oke Karena sudah selesai Nah Nah Sudah jadi Boleh dilihat Nah Kita lihat Sudah ada Ulir nya Dengan Kedalaman 18 Seperti itu ya Oke Setelah kita Menggambar ini Setelah kita Menggambar Yang namanya Lubang dengan Treat Dengan hole Tadi Ya Kita butuh 6 lubang Dengan simetris Ya Dengan diputar Nah kita berikan Kita bisa menggunakan Menu Yang namanya Menu pattern Circular pattern Ini Nah Kita klik Disitu Nah kita Ambil fiturnya Disitu Nah Kita cari Rotation axis nya Dia rotation nya Dimana Kalau misalkan Rotation nya Begini Berarti kita Cari Bentuk yang Paling dekat Menekati disini Kita ambil disitu Nah dia terlihat Sudah terlihat Tinggal kita pilih Berapa Wingkarannya Berapa kali Dia berputar Bentuknya Nah kita Ambil 6 Karena dia tadi Di gambar ada 6 Berapa derajat Nah ini 360 derajat Karena ini full Nah oke Kita langsung saja Klik Oke Nah Jadi Nah Oke Permisah Oke teman-teman Nah Inilah Hasil kita Hari ini Insya Allah Kalau misalkan ini Bermanfaat Nah ini bisa dilihat Menggunakan menu orbit Nah bisa dilihat Seperti ini Nah seperti ini Nanti untuk selanjutnya Kita belajar Untuk bagaimana Cara memberikan Gambar 2 dimensi Eh Gambar 3 dimensi ini Ke gambar 2 dimensi Seperti ini Yang berada di Yang ada di Etiket Ya tapi kita latihan-latihan dulu Ini untuk yang Pertemuan pertama Kita membuat Latihan 1 Seperti ini ya Kita save dulu Dengan menu Eh Dengan Nama latihan 1 Silahkan anda save Dengan latihan 1 Kita coba Kita save Saya save dulu Save us Ya Nah kita save Dengan Latihan 1 Oke Nah inilah Yang apa Apa yang bisa Saya sampaikan Ya Latihan 1 Kali ini Dengan berbagai menu Jadi kita tadi Sudah tahu Yang menu Circle Kemudian Extrude Kemudian Pattern Ada Fillet Ada Hull Ada Thread Ya kan ya Kemudian kita Menggunakan Apa namanya tadi Ada yang namanya Ini pattern tadi ya Pattern Dan sebagainya Nah disitu Semoga apa yang anda Lihat sekali ini Bisa bermanfaat Bagi diri anda Khususnya Dan bagi saya sendiri Terima kasih banyak Mohon maaf Bila ada salah kata Silahkan like Dan subscribe Channel ini Jika memang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh